9 Star Hegemon Body Arts Season 461, Iblis Pohon Mengamuk Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa makhluk hidup ini mirip dengan ras manusia, tetapi mereka memiliki tiga mata dan gigi yang tajam. Mereka tampak ganas dan jahat. Tangan dan kaki mereka panjang, dan kuku mereka seperti pisau. Kuku mereka berkedip dengan kilau logam, yang membuat orang bergidik. Bentuk kehidupan ini diam-diam muncul dan mengelilingi Longchen. Mata mereka dipenuhi dengan kekejaman seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya kapan saja. Longchen mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat bentuk kehidupan seperti itu sebelumnya. Namun, semua makhluk hidup ini memiliki tatapan ganas dan wajah menjijikan. Dengan sekali pandang, dia tahu mereka bukan orang baik. Yang paling mengejutkan Longchen adalah bahwa makhluk hidup ini memiliki fluktuasi energi obat yang kuat yang berasal dari mereka. Fluktuasi ini biasanya hanya dipancarkan oleh makhluk roh yang telah lama mengonsumsi obat-obatan berharga. Banyak makhluk roh memakan obat-obatan berharga sebagai makanan, dan tubuh mereka akan mengumpulkan esensi obat dalam jumlah besar. Misalnya, Armadillo Scarlet dari sebelumnya memiliki hampir semua bagian tubuhnya yang dapat digunakan sebagai bahan obat. Tetapi fluktuasi energi obat dari makhluk hidup ini berbeda. Energi obat mereka belum diserap secara alami. Itu karena mereka telah melampaui batas resistensi obat tubuh mereka. Dengan kata lain, makhluk hidup ini telah menutrisi tubuh mereka dengan cairan obat untuk waktu yang lama, atau mungkin mereka telah mengonsumsi pil obat dalam jumlah besar. Meskipun umat manusia juga mengonsumsi pil obat dalam jumlah besar untuk kultivasi, pemahaman, penyembuhan, terobosan, dan sebagainya, umat manusia memiliki keunggulan alami dalam hal pil obat. Selama mereka tidak mengonsumsi pil obat berkualitas rendah dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama dan membersihkan diri dari racun pil, efek samping dari pil obat tidak akan terlalu besar. Namun, bentuk kehidupan ini berbeda. Longchen dapat melihat bahwa banyak dari mereka telah diracuni oleh racun pil dan dapat meledak kapan saja. Longchen tidak terkejut dengan ini. Yang dia ingin tahu adalah dari mana bentuk kehidupan ini mendapatkan pil obat ini. Sepertinya mereka tidak bisa menyempurnakannya sendiri. Apa yang kamu lihat? Serahkan harta di sini, atau kamu akan menyesal pernah dilahirkan. Raung salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup ini kebetulan melihat Longchen berjongkok dan menggali. Mereka mengira mereka terlambat selangkah dan Longchen sudah sampai di sini lebih dulu. Longchen tidak bisa diganggu untuk mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya, dan makhluk hidup yang mengaum itu ditangkap oleh tangan yang tak terlihat. Makhluk hidup itu menjerit sengsara saat kepalanya meledak. Fragmen jiwanya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Itu telah terbunuh dalam sekejap. Nyatanya, makhluk hidup ini adalah makhluk hidup terkuat di sini. Namun, itu hanya mandat surga bintang tiga. Bahkan sebelum Longchen menjalani transformasi darah, membunuhnya semudah membalikkan tangan. Tapi sekarang, Longchen berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bentuk kehidupan itu tidak berbeda dengan semut di depan Longchen. Budak obat, keras tiga mata. Memeriksa fragmen jiwa makhluk hidup itu, dia menemukan bahwa jiwa makhluk hidup ini sangat kacau. Itu dalam keadaan setengah gila. Banyak fragmen jiwanya kosong. Itu seperti boneka yang dikendalikan. Membunuh. Melihat itu, semua makhluk hidup lainnya menyerang Longchen seolah mereka sudah gila. Longchen mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan naganya mengguncang langit dan bumi, dan riak menyebar. Bentuk kehidupan ras tiga mata langsung hancur berkeping-keping. Satu raungan telah memusnahkan puluhan ribu ahli ras tiga mata. Raungan ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Puluhan ribu ahli ras mata tiga terbunuh. Bau amis memenuhi udara. Ada fluktuasi obat, tapi tidak ada sedikitpun aroma obat. Metode yang kejam. Menggunakan obat untuk mengendalikan keinginan mereka. Mengubahnya menjadi boneka. Longchen mencium aroma di udara, sedikit rasa jijik di matanya. Meskipun dia tidak menemukan informasi yang berguna, sebagai ahli alkimia, Longchen segera melihat bahwa jiwa para ahli ras tiga mata ini dikendalikan oleh obat-obatan. Adapun orang yang mengendalikan mereka, itu pasti ahli alkimia. Menurut pendapat Longchen, apakah itu alkimia untuk menyelamatkan orang atau membunuh orang? Tidak ada masalah. Tetapi menggunakan pil obat untuk mengendalikan orang lain agak tercelah. Metode yang menjijikkan. Suara jijik kuali langit dan bumi terdengar di benak Longchen. Sepertinya itu juga muak dengan perilaku seperti ini. Tunggu, jika mereka budak obat, bukankah itu berarti tuan mereka ada di dekat sini? Hati Longchen tiba-tiba bergetar. Jika tuan mereka ada di dekatnya, itu berarti para budak obat ini keluar untuk membantu mengumpulkan bahan obat. Tidak, aku harus bergerak cepat. Kalau tidak, semua ramuan obat akan diambil oleh orang lain. Longchen segera bergegas ke kedalaman ras tiga mata. Satu jam kemudian, raungan marah datang dari depan. Longchen melihat binatang besar berkelahi dengan sekelompok makhluk hidup. Itu jelas merupakan pertempuran lain untuk memperebutkan harta. Ada lima penguasa takdir bintang tujuh di antara kelompok makhluk hidup itu. Longchen tidak tahu dari ras mana mereka berasal, tetapi dari kisetan samar yang mereka pancarkan, mereka harus terkait dengan ras setan. Saat mereka berada di tengah pertempuran sengit, Longchen diam-diam muncul dan melepaskan teratai api pemusnahan dunia miliknya. Binatang buas itu dan makhluk hidup itu tertangkap basah. Setelah satu serangan itu, hanya binatang buas dan lima penguasa takdir bintang tujuh yang selamat. Namun, bahkan jika mereka selamat, mereka hanya memiliki separuh hidup mereka. Lima penguasa nasib bintang tujuh mengutuk, tetapi mereka tidak berani tinggal bahkan untuk sesaat. Mereka melarikan diri. Adapun binatang itu, ia ingin lari, tetapi tubuhnya yang besar membuatnya terlalu kikuk. Tinju Longchen menghancurkan tengkoraknya dan jatuh ke tanah. Longchen melemparkan mayat itu ke ruang kekacauan utama. Dia juga menggali bunga kecil yang dijaganya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat tingkat kandungan obat dari bunga itu. Setelah mengirimkannya ke ruang kekacauan utama, dia melesat seperti bintang jatuh. Menyerang, membantai binatang buas, mencuri harta, dan melarikan diri dalam satu gerakan halus. Bahkan Longchen sendiri merasa seperti dia adalah seorang jenius penjara alami. Longchen terus maju. Sekarang, dia tidak bisa menyebar seperti sebelumnya. Dia hanya bisa pergi dalam garis lurus, karena semakin dalam dia pergi, semakin berharga harta karun itu. Sejak budak obat muncul, Longchen merasakan krisis. Saat ini, waktu adalah obat yang berharga, dan dia tidak bisa menyianyiakan sedikitpun. Boom, boom, boom. Longchen terus maju. Setiap kali dia melihat para ahli bertarung melawan binatang buas, selama dia tidak menyukai makhluk hidup itu, dia akan langsung merebutnya. Kadang-kadang, ketika dia melihat bahwa binatang itu terlalu merepotkan untuk dihadapi dan tidak dapat dibunuh dalam satu gerakan, dia akan langsung mencari bahan obat dan melarikan diri. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang itu, para ahli yang mengelilingi binatang itu mengalami bencana. Binatang buas mengira mereka bersama, dan setelah kehilangan harta mereka, mereka mulai melawan mereka habis-habisan. Longchen tidak tahu mengapa, tetapi melihat sekelompok orang melarikan diri dari binatang buas dan mendengar kutukan mereka, dia merasa sangat segar. Tiba-tiba, Longchen berhenti dan segera mengubah arah. Itu karena dia sekali lagi merasakan aura para budak obat. Bab 4602 Ledakan Gunung-gunung runtuh, pasir dan batu yang beterbangan menembus kehampaan, dan berserk behemot jatuh ke tanah. Puluhan ribu ahli dari Ras Tiga Mata bersorak. Mereka telah bekerja sama untuk membunuh binatang buas yang mengamuk. Binatang buas yang mengamuk ini telah membunuh beberapa ahli mereka. Kemenangan ini tidak diperoleh dengan mudah. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi ke sarang binatang buas untuk menggali ramuan obat, mereka melihat seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari gua. Melihat ke belakangnya, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bahan obat di dalam gua sudah menghilang. Pencuri terkutuk, serahkan hidupmu. Melihat buah yang telah mereka usahakan dengan susah payah untuk dicuri. Mata para ahli dari Ras Tiga Mata menjadi merah. Cih, bagaimana ini mencuri? Apakah ini perampokan? Cibir Longchen dengan jijik. Bunuh dia. Pakar Ras Tiga Mata meraung dengan marah. Pakar nasib bintang tujuh adalah yang pertama menyerang Longchen. Akibatnya, dia dikirim terbang dengan tamparan di wajahnya. Ledakan. Tubuhnya terbanting ke tanah, membajak parit besar di tanah. Para ahli di belakangnya tidak bisa mengelak tepat waktu, dan banyak dari mereka dikirim terbang mundur dengan tulang patah dan tendon robek. Boom, boom, boom. Pakar lain bahkan tidak mendekati Longchen sebelum mereka dikirim terbang dengan satu tendangan. Pada saat itu, para ahli Ras Tiga Mata terkejut sekaligus geram. Mereka tidak mengira Longchen begitu kuat. Sebenarnya, kekuatan Longchen hanyalah sebagian dari alasannya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah reformasi darah, dia masih tidak bisa mengirim ahli takdir bintang tujuh terbang seperti anak-anak. Itu karena para ahli takdir ini terlalu lemah. Mereka hanya memiliki aura ahli takdir bintang tujuh, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan ahli takdir bintang tujuh. Ketika mereka menyerang, fluktuasi energi takdir mereka bahkan sedikit lebih lemah daripada beberapa ahli takdir bintang enam. Kekuatan semacam itu tidak ada artinya di depan Longchen. Sialan, kamu berani mencuri dari kami. Jika Tuan kami mengetahui hal ini, dia pasti akan memurnikan jiwamu sehingga kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Raung salah satu ahli Ras Tiga Mata menguasai, siapa Tuanmu? Tanya Longchen secara langsung. Sebenarnya, ini juga alasan mengapa dia tidak langsung membunuh mereka. Kamu pikir kamu layak mengetahui nama Tuanku? Pergi ke neraka. Salah satu dari Seven Star Destiny dari Ras Tiga Mata tiba-tiba mengeluarkan pil obat. Murid Longchen menyusut saat melihatnya. Pil bunuh diri. Apakah kamu serius? Kaca. Sama seperti Longchen dipenuhi dengan ketidakpercayaan, orang itu dengan cepat melemparkan pil obat ke mulutnya dan menghancurkannya. Guru Agung, terima kasih atas belas kasih dan kebaikan Anda. Anda telah mengizinkan kami sebagai orang biasa untuk menentang surga dan mengubah nasib kami, memungkinkan kami untuk masuk ke jajaran yang kuat. Hari ini, hambamu akan menggunakan hidupnya untuk membalas kebaikanmu. Tuanku yang maha kuasa, hambamu akan memasuki siklus reinkarnasi. Saya harap Anda dapat mendengar panggilan saya. Di kehidupan selanjutnya, saya masih bersedia menjadi pelayan Anda yang paling setia. Longchen tidak bisa mempercayainya. Pakar bermata tiga itu sedang berdoa dengan husyuk. Pada saat yang sama, api menyala di sekujur tubuhnya. Esensi, ki, dan jiwanya tersulut. Gila. Longchen tidak bisa mempercayainya. Orang itu benar-benar telah menelan pil pemutus kehidupan itu tanpa ragu-ragu. Apa yang disebut life-saffering pil adalah salah satu racun paling keras. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan puluhan kali potensi mereka. Itu adalah pil obat yang sangat menentang surga. Tapi life-saffering pil bukanlah racun biasa. Dikatakan bahwa orang yang menelannya akan dapat meminjam kekuatan surga. Tao Surgawi tidak akan mentolerirnya. Jadi mereka yang menelan pil pemutus kehidupan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Mereka akan langsung dibunuh oleh Tao Surgawi. Longchen ahli dalam pil Tao, tetapi dia tidak pernah menyempurnakan pil pemutus kehidupan. Itu karena itu adalah tabu, tabu yang bahkan tidak akan disentuh oleh kaisar pil agung. Tapi orang di depannya ini telah menelannya tanpa ragu sedikitpun. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin bereinkarnasi. Jelas, dia tidak tahu apa arti life-saffering pil. Ledakan. Aura orang itu langsung melonjak setelah menghonsum si life-saffering pil. Kidarahnya tersulut, dan dia seperti nyala api yang mengamuk. Dia melangkah di udara, cakarnya seperti kait merobek kekosongan saat dia menebas Longchen. Cakar ini mengandung semua kekuatannya. Energi mengamuk itu menyebabkan ruang terus berputar. PFFT Sama seperti orang itu mengira dia bisa membunuh Longchen dalam satu pukulan, sebuah tangan besar bersisik terbanting, mengubahnya menjadi kabut berdarah bersama dengan cakarnya. Jadi bagaimana jika kamu seratus kali lebih kuat? Apa gunanya? Kata Longchen dengan dingin di dalam kabut berdarah. Pakar dari ras tiga mata ini sendiri bukanlah pakar. Dia sepenuhnya mengandalkan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia seperti macan kertas yang akan hancur dengan satu tusukan. Harimau kertas adalah harimau kertas. Bahkan jika Anda seratus atau seribu kali lebih kuat, Anda tidak akan mengubah ketebalan kertasnya. Tidak ada gunanya. Pakar dari ras tiga mata itu telah menelan pil pemutus kehidupan, tetapi dia masih ditampar sampai mati oleh Longchen. Namun, ahli lain dari ras tiga mata tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Mereka meraung dan menyerang. Namun, tampaknya tidak semua orang memiliki life-suffering pil. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap menyerang seperti sekelompok orang gila. PFFT Longchen tidak menahan sama sekali di depan para ahli ini. Dia membunuh mereka dengan satu serangan telapak tangan. Dia secara khusus menargetkan para ahli puncak ras tiga mata. Tidak ada yang bisa memblokir satupun dari serangannya. Orang-orang ini sepertinya tidak tahu apa arti kematian. Mereka sepertinya tidak merasakan apa-apa saat rekan mereka dibantai satu persatu. Mereka terus menyerang Longchen. Tatapan gila mereka itu mengerikan. Ekspresi Longchen dingin. Dia tahu bahwa kelompok makhluk hidup ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh pil obat. Mereka seperti sekelompok mesin pembunuh. Dia secara alami tidak akan memberi mereka sedikitpun rasa kasihan atau simpati. Namun, Longchen tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia perlahan membunuh ahli puncak ras tiga mata. Akhirnya, ketika dia telah membunuh tiga belas dari mereka, dia merasakan sesuatu. Berdengung. Tiba-tiba, salah satu ahli membuka mata ketiganya. Pada saat yang sama, manifestasinya muncul di belakangnya. Sosok berjubah putih muncul. Begitu sosok berjubah putih itu muncul, suhu seluruh dunia melonjak dengan cepat. Udara tersulut, dan langit dan bumi mulai terdistorsi karena panas yang mengerikan. Semuanya menjadi ilusi. Menguasai. Ketika sosok berjubah putih itu muncul dari manifestasi orang itu, para ahli gila dari ras tiga mata langsung menjadi tenang. Mereka berhenti menyerang Longchen dan berlutut ke arah sosok berjubah putih itu. Kamu akhirnya muncul. Longchen tidak panik sama sekali saat melihat sosok itu. Sepertinya semuanya sesuai harapannya. Kamu benar-benar kurang ajar. Sosok berjubah putih itu berbicara. Itu suara laki-laki. Dia tidak terdengar sangat tua, tetapi nadanya mengandung semacam kesombongan yang merendahkan semua kehidupan. Meskipun nyaliku tidak kecil, itu masih sedikit kurang dibandingkan denganmu. Sebagai seorang alkemis, kamu menggunakan pil obat untuk membodohi semua orang. Apakah kamu tidak takut dengan karma? Tanya Longchen dengan dingin. Hahaha. Pria berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Karma. Pertanyaan yang bodoh. Mengajukan pertanyaan seperti itu berarti Anda dan saya bahkan tidak berada pada level yang sama. Mati. Berdengung. Tiba-tiba, pria berjubah putih itu membentuk segel tangan, dan seluruh dunia mulai terbakar. Nyanyian suci terdengar, dan niat membunuh memenuhi mata Longchen. Bab 4603. Kitab Suci Nirvana. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa kitab suci yang dinyanyikan orang ini adalah kitab suci nirvana. Saat nyanyian terdengar, dunia mulai berputar. Api melonjak, menyelimuti semua orang. Nyala api itu membakar segalanya. Para ahli dari Ras Tiga Mata langsung menjadi abu. Hanya pemilik manifestasi yang tidak terpengaruh oleh nyala api. Longchen berada di lautan api, matanya merah. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Pembuluh darah berdenyut di dahinya. Siapa Dewa Brahma bagimu? Suara Longchen keluar dari giginya yang terkatup. Semut bodoh? Apakah nama Dewa Brahma bisa kau panggil? Cibir pria berjubah putih itu. Sepertinya dia tidak mau repot menjawab pertanyaan Longchen. Gemuruh. Semua energi api di dunia berkumpul bersama, membentuk laut api penyucian. Panas yang mengerikan tidak hanya memanggang tubuh fisik Longchen, tetapi bahkan jiwanya pun mulai terpengaruh. Dia mulai merasakan sedikit sakit. Namun, nyala api di hati Longchen bahkan lebih menakutkan daripada nyala api di dunia luar. Dia tahu bahwa orang ini memiliki hubungan dekat dengan Dewa Brahma. Adapun Dewa Brahma, dia adalah musuhnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia membencinya sampai habis. Kebencian semacam itu tampaknya telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kirim tubuhmu yang sebenarnya. Aku benci membunuh klon murid Dewa Brahma, kata Longchen dengan dingin. Pada akhirnya, Longchen menahan keinginan untuk langsung menghancurkannya. Ini hanyalah proyeksi tiruan. Membunuhnya tidak ada artinya. Longchen ingin membunuh tubuh aslinya. Kamu pikir kamu siapa yang begitu sombong? Mencibir pria berjubah putih itu. Dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Sebaliknya, dia menatap Longchen. Yang bodoh adalah kamu. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Jika kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Cibir Longchen. Oh, Anda telah berhasil menarik minat saya. Siapa sebenarnya kamu? Tanya pria berbaju putih itu. Kamu tidak mengenalku, tetapi Dewa Brahma tahu, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Omong kosong, bagaimana tuanku bisa mengenalmu? Kecuali, itu tidak mungkin. Berdasarkan fluktuasi spiritual Anda, Anda bukan reinkarnasi atau penyegel, kata pria berjubah putih itu. Bodoh, semua orang mengenal Dewa Brahma. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu siapa ayah Dewa Brahma? Cibir Longchen. Saya. Pria berpakaian putih itu tertegun. Dia sebenarnya bingung dengan pertanyaan ini karena dia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Kamu tahu. Pria berjubah putih itu bertanya. Tentu saja. Siapa? Longchen mengayunkan lengan bajunya dan membusungkan dadanya. Ayah Dewa Brahma adalah saya. Pria berjubah putih itu membentuk segel tangan, dan naga api meraung keluar dari api, mulut mereka mengarah ke Longchen. Pada saat itu, jiwa Longchen menegang. Sensasi kematian yang intens menyerangnya. Delapan mulut naga itu terkunci padanya, menguncinya di tempatnya. Bukan pria berjubah putih yang menguncinya, juga bukan naga api. Itu adalah dunia di sekelilingnya. Berdengung. Sebelum Longchen bisa bereaksi, naga api menyemburkan api ke arahnya seperti bintang jatuh. Pada saat itu, semua ruang di sekitar Longchen disegel. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Ledakan. Semua api meledak di depan Longchen. Gelombang kejut besar menghancurkan kehampaan. Hukum Grandao tercabik-cabik. Fragmen ruang waktu menari-nari di udara. Ini adalah kemampuan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Yang paling menakutkan dari semuanya, waktu ledakannya sangat singkat. Bahkan Longchen, yang telah mengalami ratusan pertempuran, tidak dapat mengelak. Berdengung. Di ruang yang terdistorsi, sesosok hitam terbang keluar dari lautan api dan langsung menerkam sosok putih itu. Sosok hitam itu adalah Longchen. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia babak belur dan kelelahan. Jika bukan karena Huo Lingyer memblokir sebagian besar kerusakan, dia mungkin benar-benar terbunuh oleh serangan yang mengerikan itu. Dia telah meremehkan pria berjubah putih ini. Apa yang menakutkan tentang dia bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan yang menyebabkan dunia ini meledak. Kekuatan itu tidak menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah serangannya datang tanpa peringatan apapun. Kali ini, bahkan persepsi Longchen sedikit lebih lambat. Kamu tidak mati. Melihat Longchen menyerang, pria berjubah putih itu terkejut. Menurut alasannya, serangannya ini pasti tidak akan gagal. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Longchen telah tiba di depannya. Pria berjubah putih itu mencibir. Setelah melarikan diri dari kematian, kamu tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, kamu ingin menyerangku. Aku benar-benar meremehkan kebodohanmu. Kamu tidak bisa menyakitiku, tapi aku bisa mengambil nyawamu kapan saja. Pria berjubah putih itu mendengus dingin. Melihat Longchen sudah ada di depannya, dia membentuk segel tangan, dan nyanyian kitab suci tiba-tiba berubah. Api yang menyebar mulai memadat sekali lagi, membentuk naga api. Sedangkan untuk Longchen, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Dia menyerang di depan pria berjubah putih, dan sebuah tangan bersisik meraih tenggorokannya. Bodoh! Pria berjubah putih itu mencibir, mengabaikan tangan Longchen. Dia bukan jasmani, dan Longchen tidak bisa menangkapnya. Oh! Saat pria berjubah putih itu hendak melepaskan gerakan pembunuhan lainnya, tangan Longchen mencengkeram tenggorokannya. Apa? Pria berjubah putih itu terkejut. Melihat Longchen, dia melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, mata kiri Longchen telah menjadi hitam pekat. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap alam semesta. Tiga bunga berputar di dalam mata hitam itu. Tubuh pria berjubah putih berubah menjadi jasmani, dan dia ditangkap oleh Longchen. Pemurnian jiwa. Longchen mengeluarkan raungan marah yang seperti raungan dewa. Tubuh pria berjubah putih itu bergetar, dan matanya tampak terinfeksi. Tiga bunga juga muncul. Mata Longchen tertuju pada mata pria berjubah putih itu. Tiga murid bunga di matanya dan tiga murid bunga pria berjubah putih membentuk ritme yang sama. PFFT. Kepala pria berjubah putih itu meledak, lalu dia berubah menjadi asap. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh, di puncak gunung, seorang pria berjubah putih dengan rambut panjang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Setelah meraung, pria berjubah putih itu batuk seteguk darah. Matanya benar-benar merah, dan darah hitam merembes keluar dari sudut matanya. Penampilannya sangat menakutkan. Hal terkutuk, jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku akan mencabut tendonmu dan mengulitimu hidup-hidup. Raung pria berjubah putih itu. Putra ilahi, apa yang terjadi? Raungan mara pria berjubah putih mengejutkan banyak ahli di sekitarnya. Para ahli ini semuanya adalah mandat surga bintang tujuh, dan jumlahnya ribuan. Kirim pesanan saya, bahkan jika kita harus membalik langit, kita harus menemukan orang ini. Pria berjubah putih itu meraung, dan bayangan pria berjubah hitam itu muncul di benak para ahli di sekitarnya. Ya, ribuan ahli langsung menghilang. Niat membunuh yang mengerikan menyebar di udara. Bab 4604. Berengsek. Longchen meraung dengan marah. Pria berjubah putih itu meledak di tangannya. Darah mengalir keluar dari mata kirinya, dan ekspresinya agak menyeramkan. Sedikit lagi. Longchen sangat marah sehingga dia menghancurkan ahli bermata tiga itu. Sekarang pria berjubah putih itu sudah pergi, tidak perlu menahannya. Jika bukan karena mata api penyucianku tidak sepenuhnya sembuh, aku pasti bisa mengeluarkan tubuh aslinya, kata Longchen dengan penuh kebencian. Terakhir kali, dalam pertarungannya dengan Underworld Dragon Tenso, dia telah menggunakan Eye of the Purgatory untuk menarik jaring sutra darah kekaisaran ke dimensi alternatifnya. Meskipun dia telah pulih sedikit di ruang skala naga putih leluhur, mata api penyucian masih pulih. Menurut alasannya, dia seharusnya tidak menggunakan mata api penyucian saat ini. Tapi dia baru saja mengalami kerugian besar, dan dia tidak peduli tentang itu. Sayangnya, mata api penyucian tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengeluarkan tubuh asli pria berjubah putih itu. Ini adalah pertama kalinya Longchen menderita kerugian yang sangat besar tanpa bisa melakukan apapun pada lawannya. Dia akan meledak karena marah. Jika itu orang lain, dia mungkin bisa menahannya. Tetapi orang ini harus menjadi murid Dewa Brahma. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Apa maksudmu karma adalah pertanyaan paling bodoh? Tunggu saja, aku akan memberitahumu apa itu karma, apa itu kebodohan. Longchen menarik nafas dalam-dalam, menekan amarahnya. Kemarahanmu benar-benar berapi-api, suara heaven and earth cauldron berisi sedikit ejekan. Longchen terkejut, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Senior, apakah kamu membawaku ke sini untuknya? Aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya, kata kuali langit dan bumi. Kemarahan Longchen melonjak, tetapi mendengar kata-kata kuali langit dan bumi, dia langsung tenang. Kuali langit dan bumi pasti tidak membawanya ke sini hanya untuk mengumpulkan bahan obat. Penampilan pria berjubah putih itu juga bukan suatu kebetulan. Namun, karena kuali langit dan bumi menolak untuk mengatakannya, Longchen tidak bertanya. Dia mengeluarkan penutup mata yang diberikan Ibu Bai Xiaolei dan menutupi mata kirinya. Sekarang dia sekali lagi bermata satu. Meski terlihat agak jelek, penutup mata ini adalah alat penyembuhan yang dibuat khusus untuk menangani teknik mata. Setelah memakainya, matanya tidak terasa sakit yang membara. Sebaliknya, itu sejuk dan nyaman. L. Penutup mata memiliki efek penyembuhan yang tidak dapat dicapai oleh pil obat. Dia hanya bisa memakainya untuk saat ini sampai matanya benar-benar sembuh. Senior, apakah kamu tahu kitab suci nirvana? Kitab suci tipe api nomor 1 di 9 surga 10 bumi. Semua orang tahu tentang itu, kata Cauldron of the Universe. Apakah pria itu menyanyikan jilid ketujuh? Tanya Longchen. Itu benar. Kali ini, Cauldron of the Universe menjawab dengan lugas. Longchen mengangguk. Sampai sekarang, dia hanya berhubungan dengan 6 jilid pertama dari kitab suci nirvana. Jilid ke-6 sama sekali tidak berarti baginya. Ini karena jilid ke-6 kitab suci nirvana hanya memiliki kitab suci di dalamnya. Itu tidak memiliki segel, apalagi ruang transmisi tulisan suci. Meskipun Akademi Lingxiao telah mengumpulkan 8 jilid kitab suci nirvana, tidak ada yang mampu mengolah jilid ke-6 hingga ke-8. Bahkan Longchen tidak terkecuali. Tulisan suci pada gulungan ke-6 tidak dapat dipahami dan sulit dipahami. Tanpa memahami artinya, mustahil untuk membacanya. Selain itu, untuk melafalkan kitab suci nirvana, setiap kata harus tepat. Tidak mungkin ada kesalahan nada sedikitpun. Jika tidak, energi api di surga dan bumi akan langsung lepas kendali. Longchen telah terluka beberapa kali dan hampir bunuh diri. Namun, meskipun dia belum memahami jilid ke-6 dari kitab suci nirvana, dia masih bisa mengenalinya jika orang lain membacanya. Namun, dia belum pernah mendengar kitab suci nirvana yang dibacakan oleh pria berjubah putih itu. Itu berarti bagian kitab suci nirvana ini jelas bukan 6 jilid pertama. Senior, mungkinkah ada kitab suci nirvana lengkap di sini? Longchen tiba-tiba melompat ke girangan. Tebakan. Kali ini, kawah langit dan bumi juga tidak memberikan jawaban langsung. Hahaha. Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa. Meskipun kuali langit dan bumi tidak menjawab, dia sudah tahu jawabannya. Longchen dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan kitab suci nirvana yang lengkap, dia akan bisa mengendalikan energi api dari jarak jauh seperti yang dimiliki pria berjubah putih itu. Sebelumnya, Longchen marah sebagian karena marah, dan sebagian lagi karena cemburu. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang murid kitab suci nirvana dapat mengendalikan kitab suci nirvana yang bahkan lebih tinggi. Berpikir bahwa mungkin ada kitab suci nirvana lengkap di sini, emosi Longchen melonjak. Kekuatan pria berjubah putih itu membuatnya bisa melihat puncak gunung es dari kitab suci nirvana. Sembuh dulu. Roh Yuan orang itu terluka oleh mata penyucianmu. Dia jelas orang yang berpikiran sempit. Dia bahkan lebih cemas daripada kamu untuk balas dendam. Hati-hati, kata kawah langit dan bumi. Semua orang terluka. Sejak dia menemukanku, kita bisa bertarung dengan adil. Bahkan tanpa kitab suci nirvana, aku yakin bisa membunuhnya, kata Longchen. Kamu melebih-lebihkan. Meskipun kamu memiliki darah naga dan tubuh fisik yang kuat, kamu tidak tahu seberapa kuat kitab suci nirvana. Jika Anda bertemu dengannya sekarang, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Apa yang Anda ketahui tentang kitab suci nirvana hanyalah puncak gunung es. Terlebih lagi, bahkan jika Anda tidak takut padanya, apakah Anda tahu berapa banyak budak obat yang dia miliki? Tanya kuali langit dan bumi. Ini, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Budak obat adalah metode yang tercelah, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat menakutkan. Budak obat adalah orang gila. Mereka setia dan berbakti kepada tuan mereka. Tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Meskipun kuali langit dan bumi mengatakan bahwa pria berjubah putih ini sangat kuat, Longchen benar-benar tidak takut padanya. Tetapi jika dia bertarung sampai mati bersamanya, dan kemudian sekelompok besar budak obat datang, itu akan berakibat fatal. Budak obat, tunggu, Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru membenamkan pikirannya ke dalam ruang kekacauan utama. Dia menemukan bahwa pohon dao surgawi tidak menghasilkan banyak buah dao surgawi. Dia telah membunuh begitu banyak ahli takdir bintang tujuh, tetapi tidak ada satupun buah takdir bintang tujuh yang muncul. Longchen segera mengerti. Budak obat ini adalah ahli nasib surgawi palsu yang diciptakan oleh pil obat. Mereka tidak benar-benar diakui oleh tao surgawi. Jadi setelah mereka mati, pohon dao surgawi tidak dapat menghasilkan buah dao surgawi apapun. Berengsek, dan di sini kupikir kamu luar biasa. Kamu hanya bisa membuat ahli takdir surgawi palsu, sementara aku bisa menciptakan ahli takdir surgawi sejati. Cibir Longchen. Pikirannya meninggalkan ruang kekacauan utama. Dia memilih untuk mendengarkan kuali langit dan bumi dan menemukan tempat untuk sembuh. Jika itu adalah cedera biasa, energi ruang kekacauan primal akan langsung menyembuhkannya. Namun, serangan pria berjubah putih itu menggunakan kitab suci nirvana untuk menarik energi langit dan bumi. Cedera semacam ini mengandung hukum dan kehendak langit dan bumi. Jika itu orang lain, cedera seperti itu mungkin permanen dan tidak dapat diubah. Longchen menghabiskan enam jam untuk sembuh total. Tak perlu dikatakan bahwa tubuh fisik Longchen benar-benar menakutkan. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka tidak mati karena serangan seperti itu, mereka akan menderita kesakitan seumur hidup dari hukum dan kehendak Tau Surgawi. Mereka tidak akan pernah bisa maju dalam basis kultivasi mereka. Setelah pulih, Longchen tidak berhenti. Dia mengikuti arah langit dan bumi kualdron, terbang lebih dalam ke ruang kekacauan utama. Bab 4605. Longchen tidak terus mencari bahan obat. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting menunggunya. Selain itu, dengan murid Dewa Brahma sebagai pesaing, dia tidak berani lalai sedikitpun. Kakak Longchen, maafkan aku. Saat itu, aku bereaksi terlalu lambat dan tidak bisa membantumu, kata Huolingar meminta maaf. Ketika murid Lord Brahma menyerang, dia tidak bereaksi tepat waktu, menyebabkan Longchen terluka. Dia merasa sangat bersalah. Jika dia bertindak lebih awal, bahkan jika dia dalam posisi bertahan, Longchen tidak akan terluka begitu parah. Itu sebabnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Apakah itu Huolingar atau Leilingar, energi mereka adalah milik mereka. Roh yang bisa mengendalikan energinya sendiri hampir tidak akan pernah muncul. Itu karena tidak ada master yang membiarkan roh mereka mengendalikan energi mereka sendiri. Salah satu alasannya karena berbahaya, sedangkan yang lainnya karena ada keterlambatan dalam mengendalikannya. Lagi pula, energi orang lain bukanlah milik mereka sendiri, dan itu membutuhkan waktu tertentu. Jika roh ditanamkan dengan jejak budak, maka itu akan berbeda. Semua energi roh akan menjadi milik mereka, dan selama mereka ingin menggunakannya, roh tidak akan bisa menolak. Maka energi roh akan menjadi energi mereka sendiri. Itu akan mengikuti naluri mereka dan meletus dengan sendirinya. Namun, Huo Linger dan Lei Linger berbeda. Meskipun jiwa mereka terhubung dengan Longchen, naluri mereka sedikit lebih lemah. Justru karena perbedaan kecil itulah Huo Linger tidak bereaksi tepat waktu ketika serangan pria berjubah putih itu meletus, menyebabkan Longchen terluka. Itu sebabnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Gadis bodoh, ini bukan salahmu. Kerja sama kita hampir sempurna. Aku tidak percaya pada penundaan reaksi. Saya pikir alasan Anda bereaksi sangat lambat terkait dengan kitab suci nirvana orang itu, hibur Longchen. Benar-benar, Huo Linger senang mendengarnya. Jiwanya dan jiwa Lei Linger terhubung dengan Longchen, dan mereka sangat percaya satu sama lain. Kerja sama mereka semulus perpanjangan tangan seseorang. Jadi, bahkan jika Longchen tidak menanamkan jejak budak, energi mereka tetap sama. Ini adalah pertama kalinya penundaan seperti itu terjadi. Longchen tidak pernah meragukan kerja samanya dengan Huo Linger. Kecurigaan pertamanya adalah bahwa kitab suci nirvana telah memengaruhi Huo Linger. Huo Linger berada di primal chaos space miliknya, jadi secara logis, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh kitab suci nirvana. Namun, kitab suci nirvana adalah kitab suci dengan atribut api nomor 1 di 9 langit dan 10 bumi. Bahkan kuali surga dan bumi mengatakan bahwa itu sangat menakutkan, jadi tidak ada yang mustahil tentang itu. Menurut perhitungannya, ketika kitab suci nirvana berbunyi, selama dia mendengar suaranya, dia akan terpengaruh. Itu bisa menembus ruang waktu apapun, bahkan ruang kekacauan utama. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa dia sangat dipengaruhi oleh nirvana skripcer. Itu telah membatasi kemampuannya untuk merasakan dan menggunakan api. Itu karena Longchen adalah koneksi utama Huo Linger ke dunia luar. Jika Longchen terpengaruh, maka Huo Linger juga akan terpengaruh. Tapi bagaimanapun juga, dia telah melihat puncak gunung es dari kitab suci nirvana. Dan tip ini cukup membuatnya merasa lebih bersemangat. Sepanjang jalan, dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa menyerang secara terbuka, sementara yang lain mencuri dari bayang-bayang. Mereka semua menyerang binatang buas dari berbagai daerah. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat binatang itu. Longchen secara pribadi melihat varian naga bumi yang belum pernah dia lihat sebelumnya membunuh puluhan ribu ahli dengan satu nafas. Bahkan ahli Seven Star Fate Realm terbunuh seketika. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Perlu dicatat bahwa para ahli alam takdir bintang tujuh di sini adalah ahli sejati, bukan ahli alam takdir palsu seperti para budak obat. Memanfaatkan instan naga bumi membunuh para ahli itu, Longchen memasuki wilayahnya dan mencuri buah berbentuk jujube. Naga bumi dengan marah menyerang Longchen. Longchen tidak ingin berurusan dengannya, jadi dia langsung melarikan diri. Adapun naga bumi, ia juga tidak berani meninggalkan wilayahnya. Setelah beberapa raungan marah, ia kembali ke wilayahnya. Sepanjang jalan, Longchen menemukan banyak obat berharga yang tidak dia ketahui. Dia tidak peduli apakah dia mengenali mereka atau tidak. Bagaimanapun, dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi. Namun, untuk bergegas, dia tidak bergabung dalam keributan di tempat lain. Dia hanya menyerang ketika nyaman baginya untuk melakukannya. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu lagi dengan ahli dari Ras Tiga Mata. Sebaliknya, dia merasakan beberapa aura yang mencurigakan terhadap budak obat. Namun, Longchen mengabaikan mereka dan terus maju. Beberapa hari kemudian, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa seluruh dunia telah menjadi sunyi. Dia tidak bisa lagi mendengar raungan binatang buas, juga tidak bisa melihat sosok pembudidaya. Keheningan itu sedikit menakutkan. Aura berbahaya memenuhi udara yang membuat orang merasa sangat tertekan. Bahkan Longchen, yang telah mengalami ratusan pertempuran, merasakan jiwanya bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang berbahaya di sini. Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Melihat awan yang berputar-putar di depannya, dia tidak bisa melihat jauh. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam awan. Baru saja, dia bisa mendengar raungan para ahli dan binatang buas. Tapi sekarang, sepertinya semua suara itu telah dipotong oleh pisau. Keheningan itu agak aneh. Namun, betapapun berbahayanya itu, untuk kitab suci nirvana, Longchen harus maju terus. Ketika dia berpikir tentang bagaimana murid-murid Dewa Brahma sangat mungkin berada di sini untuk kitab suci nirvana, dia tidak bisa mundur. Ketika Longchen melangkah ke dalam kabut, dia langsung merasakan rambutnya berdiri tegak. Perasaan bahaya yang intens melonjak ke dalam hatinya. Pada saat itu, sepertinya dia telah melangkah ke wilayah kematian. Dalam kabut tak berujung, persepsi spiritual Longchen ditekan hanya beberapa ribu mil, dan penglihatannya terbatas hanya beberapa ratus mil. Seribu mil terdengar sangat luas, tetapi harus diketahui bahwa binatang buas di sini berukuran ribuan mil. Beberapa bahkan berukuran puluhan ribu mil. Jarak seperti itu tidak cukup untuk memberinya sedikitpun rasa aman. Kaca. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tanah tidak lagi dipenuhi rumput hijau. Sebaliknya, itu adalah gurun tandus. Selanjutnya, gurun itu berwarna putih. Yang paling mengejutkan Longchen adalah gurun itu dipenuhi pasir. Bahkan ada bercak tulang. Apa yang baru saja dia injak adalah tulang yang ditutupi rune. Jelas, kekuatan pemilik tulang ini jelas tidak biasa. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak rune di atasnya. Saat ini, tulang putih ini sangat rapuh. Dengan sentuhan ringan, itu akan hancur berkeping-keping. Rune pada tulang ini berwarna merah darah. Itu berarti pemilik tulang ini belum lama mati. Pasti belum lebih dari 10 hari. Tapi sekarang, sepertinya sudah lapuk selama jutaan tahun. Itu tidak masuk akal. Longchen menjadi lebih berhati-hati. Jelas, seseorang sudah datang ke sini. Bahkan di dunia yang tidak dikenal ini, mereka yang berani maju pasti bukan orang biasa. Longchen perlahan berjalan di sepanjang gurun. Tiba-tiba, ular sanca ane diam-diam muncul di kabut tak berujung dan perlahan menjulurkan cakarnya ke arah lehernya. Bab 4606. Itu bukan piton, tapi pohon anggur. Pohon anggur ditutupi dengan lubang seperti sarang lebah. Itu sangat menakutkan. Pohon anggur itu diam-diam muncul dan perlahan mendekati Longchen. Tubuhnya bergoyang mengikuti langkah kaki Longchen. Posisinya justru di titik buta Longchen. Meskipun secara teori, persepsi seseorang mencakup segalanya, tidak ada yang absolut. Bahkan persepsi yang mencakup semuanya memiliki perbedaan kekuatan. Seseorang memiliki bintik buta yang memanjang dari dada ke punggung. Garis lurus yang melewati tulang belakang adalah titik buta. Selain itu, blind spot kiri dan kanan juga merupakan blind spot. Ketiga titik buta itu adalah tempat termudah untuk ditargetkan oleh para pembunuh. Itu karena kecepatan reaksi seseorang paling lambat saat diserang. Jadi sebagian besar pembunuh akan memilih salah satu dari tiga tempat itu untuk diserang. Adapun pohon anggur yang muncul entah dari mana, itu seperti ular sanca yang perlahan mendekati punggung Longchen. Frekuensi goyangannya sama dengan langkah kaki Longchen. Itu sebabnya selalu di titik buta. Itu juga dalam keadaan, tak terlihat. Kakak Longchen. Set, aku bisa melihatnya. Longchen memberitahu Huolinger untuk tidak berbicara. Itu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Sejak pohon anggur muncul, Longchen telah merasakan keberadaannya. Selain kitab suci nirvana, ada sangat sedikit kekuatan yang bisa mengelabui persepsi seni tubuh hegemon bintang sembilan. Namun, Longchen tidak ingin mengkhawatirkannya, jadi dia perlahan mendekatinya. Ini adalah makhluk hidup yang kuat, tapi Longchen tidak bisa merasakan auranya. Itu berarti bahwa pokok anggur ini baru saja menyelidikinya. Tubuh utamanya tidak ada di sini. Hei hei, jadi kakak Longchen tidak berguna lagi, tertawa Huolinger. Longchen dengan hati-hati maju, melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Tubuhnya terus bergerak, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, pohon anggur di awan itu tetap berada di titik butanya. Dia tidak dapat melihatnya. Ketika pohon anggur setebal lengan itu hanya berjarak 3 meter darinya, Longchen tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, pokok anggur juga berhenti. Longchen sepertinya merasakan sesuatu, dan tubuhnya mulai bergerak cepat. Pohon anggur itu juga dengan cepat bergerak bersamanya. Longchen masih tidak bisa melihatnya. Longchen tampak santai dan terus maju. Tapi saat dia melangkah maju, tanaman merambat itu tiba-tiba melaju dan melilit lehernya. Longchen menjerit kaget. Tanaman merambat itu terlalu cepat. Begitu mereka melilit lehernya, mereka tiba-tiba menyeretnya ke pasir. Longchen terus berjuang, tetapi dia dengan cepat terendam oleh pasir. Jejak asli perjuangannya perlahan menghilang, dan tanah kembali ke tampilan aslinya. Ledakan. Longchen diseret ke tanah oleh kekuatan besar itu. Dia terus-menerus berjuang. Sisik telah muncul di sekujur tubuhnya, dan mereka benar-benar berderit sekarang. Tanaman merambat ini memiliki lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka melilitnya, lubang kecil itu justru tumbuh menjadi duri tajam. Saat paku tajam menembus sisik naga, mereka benar-benar mengeluarkan suara berderak. Tanda putih sebenarnya tertinggal di sisik naga yang keras. Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan jika senjata ilahi kelas abadi memotong sisik naganya, itu tidak akan meninggalkan bekas sedikitpun. Siapa sangka tanaman rambat ini mampu melahirkan pedang yang bahkan lebih tajam dari senjata dewa? Jika Longchen tidak menjalani pertukaran darah, yang telah sangat meningkatkan kekuatan baju besi naganya, dia tidak akan bisa memblokir paku yang menakutkan ini. Paku ini berwarna merah tua, dan ada cairan kental di atasnya. Cairan itu berbau sangat amis. Dengan sekali pandang, Longchen tahu itu adalah zat yang sangat beracun. Jika benda itu menyerang tubuhnya, Longchen merasa bahkan tubuh fisiknya sendiri tidak akan mampu melawan. Longchen, dengan gila, berjuang. Dia baru saja diseret ke tanah ketika lusinan tanaman merambat melilitnya, mengikatnya dengan erat dan menyeretnya ke bawah. Tanah di bawahnya sangat lunak. Itu semua pasir tulang. Tidak peduli bagaimana Longchen berjuang, dia tidak dapat melarikan diri dari nasibnya yang terseret. Ledakan Longchen mengikuti jalan dan terseret ke dunia bawah tanah. Tempat ini berada puluhan ribu mil di bawah tanah, tetapi telah membentuk ruang hampa yang aneh. Ruang ini sangat besar, dan ada sulur seperti piton di mana-mana. Sulur ini mendukung ruang ini. Ruang ini sangat bersih. Pada intinya adalah kolam darah. Di tengah kolam darah ada cahaya ilahi seperti matahari yang menyilaukan yang menerangi ruang ini. Varian spesies kuno, bunga dewa matahari besar. Mata Longchen hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat bunga berputar seperti matahari itu. Dia mengenali obat ilahi yang legendaris ini. The Gritsun Divine Flower adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa ia lahir di zaman kuno dan telah punah di zaman kuno. Setelah zaman kuno, tidak ada yang pernah melihat bayangannya lagi. The Gritsun Divine Flower adalah obat ilahi dari atribut yang terkuat. Khasiat obatnya sangat kuat, dan itu adalah salah satu perwakilan dari obat ilahi atribut yang... Itu adalah obat ilahi terkuat untuk memurnikan pil obat atribut yang... The Gritsun Divine Flower tidak berbeda dengan bunga matahari biasa. Namun, piringan bunganya mampu mengeluarkan cahaya seperti matahari. Benih-benih pada cakram itu semuanya adalah harta yang tiada taranya. Pakar laki-laki manapun, terlepas dari rasnya, akan dapat merangsang energi laki-laki yang kuat saat memakannya. Tidak hanya itu akan meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka beberapa kali, tetapi juga akan merangsang kebangkitan garis keturunan mereka. Selain itu, itu juga memiliki efek menentang surga lainnya. Itu bisa menyembuhkan kemandulan pria. Harus diketahui bahwa semakin kuat seorang kultifator, semakin rendah peluang mereka untuk bereproduksi. Dan apakah mereka dapat bereproduksi atau tidak, sebagian besar tergantung pada jantan. Tentu saja, ini juga hukum dari Tao Surgawi. Jika seorang ahli Sein King dapat bereproduksi seperti orang biasa, menikahi lusinan istri dan memiliki lusinan anak setiap tahun, dan setiap anak akan menjadi jenius, maka dunia akan kacau balau. Itulah mengapa beberapa ahli imortal mungkin tidak dapat menghasilkan satu anak pun bahkan setelah puluhan ribu tahun. Bisa dilihat betapa sulitnya itu. Namun, Gritsun Divine Flower memiliki kemampuan yang menantang surga. Itu bisa sangat meningkatkan kemungkinan reproduksi. Hanya poin ini saja yang membuat Gritsun Divine Flower menjadi harta tak ternilai yang diimpikan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh Sulur yang tak terhitung jumlahnya menarik Long Chen lebih dekat ke kolam darah. Long Chen masih, mati-matian, berjuang, melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya tampak setakut mungkin, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berdengung Pada saat ini, genangan darah mendidih, dan kepala besar perlahan muncul. Sebelum Long Chen bisa melihat wajahnya, ia membuka mulutnya dan mengisap. Suara mendesing. Tubuh Long Chen tersedot ke dalam mulut besar itu. Begitu dia masuk, Long Chen berteriak, dan blutkinya meletus. Pemusnahan api petir. Tangan kiri Long Chen dipenuhi petir, dan tangan kanannya dipenuhi api. Kedua jenis energi meletus pada saat bersamaan. Bab 4607 Ledakan Saat Long Chen hendak meledak, mulut besar itu memuntahkannya. Reaksi makhluk aneh itu sangat cepat. Namun, saat petir dan api terjalin, kekuatan besar itu masih menghancurkan mulut besar itu menjadi kekacauan berdarah. Raungan aneh keluar, dan kepala raksasa itu langsung mundur ke kolam darah. Bunga Dewa Matahari Agung di tengah genangan darah juga mulai tenggelam perlahan. Suara mendesing. Saat Gritsun Divine Flower hendak tenggelam, Long Chen meraihnya dan mencabutnya hingga ke akarnya. Saat dia mengeluarkan Gritsun Divine Flower, seluruh kolam meledak, dan aura mengamuk menyapu. Kepala besar sekali lagi menyembul keluar dari kolam, dan pilar cahaya berwarna darah melesat ke arah Long Chen. Dia mengelak ke samping, dan ledakan yang menggetarkan surga terdengar. Pilar cahaya berwarna darah langsung menembus kubah. Long Chen baru saja mengirim Gritsun Divine Flower ke ruang kekacauan utama ketika tentakel yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari genangan darah ke arahnya. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa ini adalah monster dengan kepala gurita dan jutaan tentakel. Itu seharusnya sejenis iblis pohon, tapi Long Chen tidak tahu apa namanya. Sekarang Long Chen telah menyingkirkan bunga Dewa Matahari Besar, iblis pohon langsung mengamuk. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga, dan tentakelnya melesat ke arah Long Chen seperti jaring. Dengan Gritsun Divine Flower di tanganku, apakah aku masih perlu takut padamu? Long Chen mencibir, darah dan kinya melonjak. Raungan naga terdengar, dan gelombang ki mengamuk keluar. Dunia bawah tanah langsung meledak. Ledakan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh Long Chen. Long Chen meraung, dan cakar naga yang menutupi surga turun dari manifestasinya. Dor. Dengan suara ledakan, cakar naga besar itu mencengkeram kepala Tridemon, dan kekuatan kekerasan langsung menghancurkan kepala Tridemon. Ji. Setan pohon mengeluarkan teriakan aneh saat kepalanya meledak. Namun, tentakelnya seperti ular yang mengebor tanah. Long Chen tidak menyangka iblis pohon itu benar-benar tidak mati setelah kehilangan kepalanya. Sebaliknya, itu telah tersebar dan melarikan diri. Ledakan. Saat dia berpikir bahwa iblis pohon itu telah terluka parah dan telah melarikan diri, tanah tiba-tiba meledak, dan sebuah kepala yang bahkan lebih besar dari gunung menyembur keluar dari tanah. Long Chen melompat kaget. Jadi tubuh utama iblis pohon ini masih di bawah. Yang baru saja dialukai kemungkinan besar adalah anaknya. Berdengung. Kepala raksasa itu menembus tanah, dan pohon anggur emas yang panjangnya ribuan mil dicambuk ke arah Long Chen seperti cambuk dewa surgawi. Ledakan. Long Chen membalas dengan pukulan. Gelombang ki melonjak, dan sulur emas meledak. Long Chen juga mengeluarkan erangan teredam, ki dan darahnya dalam kekacauan. Gemuruh. Setan pohon emas sangat marah. Tanaman merambat emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari langit. Seluruh dunia akan meledak. Astaga, ini adalah keberadaan tingkat Sein King. Melihat ini, ekspresi Long Chen berubah. Dia tidak pernah menyangka keberadaan yang menakutkan seperti itu akan tersembunyi di bawah tanah. Serang bersama. Lei Ling'er dan Huo Ling'er muncul bersamaan. Mereka bertiga menghadapi tanaman merambat emas. Boom, boom, boom. Petir menyambar, dan api berkobar. Long Chen, Lei Ling'er, dan Huo Ling'er menyerbu keluar dari pengepungan tanaman merambat. Darah emas jatuh dari langit seperti tetesan hujan emas. Saat tetesan hujan mendarat di tanah, mereka membakar lubang yang dalam di tanah. Darah iblis pohon sangat beracun. Boom, R-U-M-B-L-E. Mereka bertiga baru saja keluar dari pengepungan tanaman merambat emas ketika tanah meledak. Setan pohon berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya keluar. Setan pohon ini adalah orang-orang yang menyergap Long Chen dan memikatnya ke tanah. Jangan bingung dengan mereka. Mari kita menyerang bersama. Hati Long Chen bergetar. Awalnya, dia mengira iblis pohon ini adalah ibu dan anak laki-laki. Dia tidak menyangka akan memiliki jutaan anak. Jika dia terjerat oleh mereka, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang menantang surga, dia akan kelelahan sampai mati di sini. R-U-M-B-U-L, R-U-M-B-U-L. Mereka bertiga dengan gila-gilaan menyerang pada saat yang sama, mengeluarkan gerakan kuat seperti mereka bebas. Setelah satu jam pertempuran berdarah, mereka akhirnya terbebas dari keterikatan iblis pohon. Fiu! Long Chen akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas setelah melarikan diri dari gurun dan tiba di hutan. Long Chen tidak berani masuk lebih dalam. Gurun adalah wilayah iblis pohon, tetapi siapa yang tahu keberadaan yang lebih menakutkan lagi yang menjaga hutan ini. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka tidak memperingatkan keberadaan itu, Long Chen harus pulih secepat mungkin. Bahkan Huo Linger dan Lei Linger kelelahan. Setan pohon emas itu terlalu menakutkan. Tanaman merambat seperti tentakel itu praktis tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan secara berkelompok. Untungnya, kekuatan Lei Linger dan Huo Linger mampu menahan kekuatan iblis pohon itu. Bilah tajam mereka mampu menyebabkan kerusakan besar pada tanaman merambat. Namun meski begitu, mereka berdua melelahkan diri mereka sendiri. Jika iblis pohon emas itu bisa bertahan dua jam lagi, mereka bertiga akan benar-benar kelelahan. Pada saat itu, mereka benar-benar akan selesai. Senior, monster macam apa itu? Mengapa begitu sulit untuk dihadapi? Tanya Long Chen. Itu adalah setan pohon kamper hantu. Itu adalah makhluk hidup undet dengan sifat jahat. Ia licik dan berhati-hati. Tubuh utamanya tersembunyi jauh di bawah tanah, dan sebagian besar waktu, ia menggunakan roh anaknya untuk menyerang. Roh anak adalah hal yang menyerang Anda di awal. Sebenarnya, itu bukan anak setan pohon kamper hantu. Anda bisa menganggapnya sebagai boneka yang diangkatnya. Saat itu menargetkanmu di awal, kamu sengaja bertindak lemah. Kupikir kamu tahu sifatnya dan menggunakannya untuk menyelinap ke sarangnya, kata kawah langit dan bumi. Long Chen tersenyum pahit. Bagaimana saya bisa tahu apa itu setan pohon kamper hantu? Saya hanya merasa makhluk itu diam-diam mencoba untuk menyelinap menyerang saya. Saya pikir itu tidak memiliki kemampuan apapun, jadi saya hanya ingin mengujinya. Tapi saya tidak menyangka tubuh utamanya begitu menakutkan. Jika bukan karena mereka berdua, saya mungkin tidak akan selamat. Itu dari ras undet, jadi tidak heran itu sangat kuat. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dengan ras undet willow. Bentuk kehidupan ras undet adalah makhluk hidup tingkat tinggi dan makhluk hidup tingkat rendah. Setan pohon kamper hantu itu adalah makhluk hidup tingkat rendah. Itu tidak ada hubungannya dengan ras undet willow, kata kuali langit dan bumi. Bentuk kehidupan level rendah sangat kuat. Seru Long Chen. Kamu salah paham. Perbedaan antara level tinggi dan level rendah tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ini tentang kecerdasan. Misalnya, setan pohon kamper hantu. Tidak peduli seberapa kuat itu, Anda dapat dengan mudah membunuhnya, kata kawah langit dan bumi. Itu benar. Saya tidak siap dengannya. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya akan punya banyak cara untuk membunuhnya, kata Long Chen. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa ini adalah definisi bentuk kehidupan tingkat tinggi dan tingkat rendah dari kuali langit dan bumi. Senior, berapa level orang itu? Tanya Long Chen. Menurut sistem peringkat umat manusia, itu berada di alam ilahi, kata kuali langit dan bumi. Apa? Mendengar ini, Rahang Long Chen jatuh. Bab 4608. Hanya satu alam yang lebih tinggi dariku. Long Chen tidak berani mempercayainya. Menurut akal sehatnya, orang itu sangat menakutkan sehingga bisa menantang Raja Suci. Itulah sebabnya bahkan makhluk hidup tingkat rendah memiliki aspek yang menakutkan. Garis keturunan setan pohon kamper hantu itu sangat kuno, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan, kata kuali langit dan bumi. Long Chen terkejut. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Begitu dia masuk, dia bertemu dengan setan pohon kamper hantu. Siapa yang tahu berapa banyak keberadaan menakutkan yang menunggunya di dalam. Dia tidak bisa ceroboh. Ini bukan lelucon. Namun, pada saat yang sama, Long Chen juga merasakan kekalahan yang mendalam. Di masa lalu, dia bisa dengan mudah melawan seseorang yang dua alam lebih tinggi darinya. Sekarang, dia hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan di depan setan pohon kamper dewa. Dia tidak bisa menerima itu. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu kaget. Perbedaan antara era yang berbeda sangat besar. Sembilan surga sepuluh bumi berada di puncak era kekacauan primal. Setelah itu, mereka mulai menurun. Meskipun setiap era memiliki era kemakmurannya masing-masing, yang disebut kemakmuran hanyalah naik turunnya yang kecil. Sembilan surga sepuluh bumi selalu menurun. Ini seperti tangga, dan era Anda ada di bagian bawah tangga. Bukan karena Anda tidak cukup menonjol, tetapi Anda tidak berhasil tepat waktu untuk era yang baik. Sangat tidak adil jika Anda, seseorang dari era kemerosotan, bertarung melawan keberadaan dengan garis keturunan kuno, kibur kuali langit dan bumi. Meskipun aku tahu itu, aku masih merasa kesal. Sebenarnya, bukan karena aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku tidak memiliki senjata yang bagus. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, gambar Efil Moon muncul di benaknya sekali lagi. Dengan Efil Moon di tangannya, dia tidak pernah merasa begitu jengkel. Namun, tanpa senjata yang bagus, berteriak tidak ada gunanya. Long Chen sudah cukup istirahat, dan dia ingin kembali dan membunuh setan pohon kamper hantu. Sebelumnya, dia tidak siap, dan dia lupa bahwa dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Itu adalah tanah hitam ruang kekacauan utama. Selama dia bisa membuat jebakan, dia akan memiliki peluang besar untuk membunuhnya. Tapi dia dihentikan oleh kawah langit dan bumi. Alasannya adalah bahwa setan pohon kamper hantu sangat licik dan berhati-hati. Itu baru saja bertarung dengan Long Chen, dan Yuan Qi-nya telah terluka parah. Itu pasti akan bersembunyi untuk pulih. Bahkan ketika berada di puncaknya, jarang bertarung langsung dengan orang lain, apalagi sekarang terluka, pasti akan lebih berhati-hati. Selain itu, sekarang bunga dewa matahari besar telah diambil oleh Long Chen, tidak ada tempat untuk tinggal. Menurut perhitungan kuali langit dan bumi, ia akan menemukan tempat untuk menyembuhkan dan kemudian menyerang makhluk hidup lain untuk mencuri harta yang mereka jaga. Dalam kata-kata kuali langit dan bumi, dia telah merampas harta pihak lain, jadi apa yang perlu dimarahi? Meskipun itu adalah setan pohon kamper hantu yang menyerang lebih dulu, dia masih berhasil merebut bunga dewa matahari agung. Memikirkan Gritsun Divine Flower, jantungnya berdebar kencang. Dia segera memeriksa ruang kekacauan utama. Dia melihat bahwa setelah Gritsun Divine Flower memasuki ruang kekacauan utama, cahaya ilahi mengalir dari cakramnya. Melihat ke piring bunga, dia melihat bahwa biji melon berwarna kemasan. Mereka montok dan gemilang. Mereka sudah matang. Memetik biji melon, Long Chen meletakkannya di tangannya. Biji melon itu terlihat seperti terbuat dari emas. Itu ditutupi dengan garis-garis aneh yang membuatnya tampak seperti karya seni yang sangat indah. Mengupas biji melon, aroma yang kaya segera menyerang hidungnya. Dia meletakkannya di mulutnya. Setelah mengunya, aroma manis memenuhi mulutnya, terhubung kedantiannya. Pada saat yang sama, dia merasakan ki dan darah seluruh tubuhnya melonjak. Dia penuh dengan energi dan semangat. Sial, ini adalah pil ilahi alami. Brengsek, jika aku tahu benda ini sangat ajaib, aku akan memakan beberapa biji melon saat itu. Aku pasti akan menghabiskan setan pohon kamper hantu sampai mati. Long Chen menamparkan pahannya dengan menyesal. Long Chen menemukan bahwa terkadang otaknya terlalu bodoh. Ada banyak hal yang tidak dia pikirkan. Jika dia bisa membunuh setan pohon kamper hantu dan mendapatkan mayatnya, itu pasti akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Long Chen memeriksa. Ada total 999 biji melon. Dia memetik semuanya. Adapun Gritsun Divine Flower, segera layu. Tapi itu baik-baik saja. Karena dia sudah mendapatkan benihnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Chen mengeluarkan 500 biji melon dan langsung menanamnya. Tapi begitu benih memasuki tanah, mereka tidak berkecambah secepat yang dia harapkan. Tapi itu normal. Ini adalah Gritsun Divine Flower, harta karun legendaris. Pertumbuhannya pasti akan sangat lambat. Itu baik-baik saja. Selama dia memiliki cukup mayat, dia bisa mempercepat pertumbuhannya. Adapun biji melon ini, cukup untuk dia gunakan sebentar. Kegentingan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi melemparkan benih lain ke mulutnya. Enak sekali. Benda ini membuat ketagihan. Makan salah satu biji membuatnya merasa benar-benar segar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi. Long Chen buru-buru menyingkirkan mereka dengan ketakutan. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan akan memakan semuanya. Itu benar-benar akan menyianyiakan harta surgawi. Bunga Dewa Matahari besar benar-benar berharga. Keberuntunganmu tidak buruk. Dengan itu, kamu dapat memurnikan lebih banyak lagi pil obat bermutu tinggi, kata Kuali Langit dan Bumi. Bahkan Kuali Langit dan Bumi sangat memikirkan Bunga Dewa Matahari besar. Yang terpenting, Long Chen bisa menanamnya seperti tanaman. Dia akan segera memiliki taman bunga matahari. Setelah makan dua biji bunga matahari, dia penuh energi. Kondisinya luar biasa baik, jadi dia segera berangkat, melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati. Dia telah bertemu dengan iblis pohon yang menakutkan begitu dia memasuki wilayah ini. Pasti ada keberadaan yang lebih menakutkan di dalam. Saat dia maju, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dalam kabut tak berujung, dia merasakan sepasang mata besar menatapnya. Mata itu dipenuhi dengan peringatan. Hati Long Chen bergetar. Di dalam kabut ini, dia tidak dapat melihat pemilik mata itu, tetapi pihak lain dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun itu tidak berarti bahwa makhluk hidup ini lebih kuat dari Long Chen, karena ia tinggal di sini, ini adalah rumahnya. Itu sudah memperhatikan Long Chen, dan jika mereka bertarung, akan sulit bagi Long Chen untuk mendapatkan keuntungan. Makhluk hidup ini tidak menyerangnya dengan gegabuh seperti iblis pohon. Jelas, Long Chen merasa bahwa Long Chen tidak mudah diprovokasi. Persepsi yang begitu kuat berarti bahwa kekuatannya pasti di atas iblis pohon. Long Chen mengikuti tepi wilayah makhluk hidup itu. Seperti yang diharapkan, itu tidak menyerangnya. Long Chen melanjutkan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan makhluk hidup yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Aura mereka berkali-kali lebih kuat daripada aura pohon iblis. Long Chen bahkan memiliki dorongan untuk mundur. Long Chen tidak bisa melihat mereka, tapi dia bisa merasakan tekanan menakutkan mereka. Dia hanya bisa dengan hati-hati bergerak melalui celah di antara mereka. Makhluk hidup itu juga melihat Long Chen. Namun, mereka memelototinya dengan dingin atau meraung sebagai peringatan. Tak satu pun dari mereka menyerangnya. Berengsek! Long Chen melanjutkan perjalanan selama tiga hari penuh. Semakin dia berjalan, semakin kulit kepalanya mati rasa. Dia telah melihat terlalu banyak bentuk kehidupan yang menakutkan di jalan ini. Masing-masing dari mereka adalah ancaman fatal baginya. Jika Long Chen menyerang mereka bersama, bahkan jika dia memiliki seratus nyawa, dia akan kehilangan mereka di sini. Tetapi untuk kitab suci nirvana, Long Chen hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Akhirnya, pada hari ketujuh, kabut menghilang, dan dunia menjadi cerah. Tempat ini adalah Ketika Long Chen melihat kekejauhan, jantungnya berdebar kencang. Sebuah kuil telah muncul di depannya. Bab 4609. Ini adalah kuil yang luas dan tak terbatas. Namun, sebagian besar sudah runtuh, dan ada tembok yang rusak di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang bobrok. Namun, batu bata yang berserakan, dinding yang runtuh, dan ubin merah yang hancur tidak dapat menyembunyikan aura agung dan sakralnya. Meskipun sudah menurun, itu masih merupakan pusaka suci. Melihatnya membuat orang merasa hormat. Untuk beberapa alasan, Long Chen merasakan sedikit kepahitan. Adegan yang akrab muncul di benaknya. Adegan itu dipenuhi dengan istana megah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bola balik. Itu luar biasa hidup. Long Chen sepertinya bisa mendengar nyanyian kitab suci, serta teguran keras dari gurunya, serta bisikan pribadi dari murid-muridnya. Pada saat itu, Long Chen merasa seperti telah melewati ruang dan waktu untuk melihat masa lalunya. Tapi pemandangan itu dengan cepat memudar, digantikan oleh kehancuran dan kerusakan yang sama. Apakah aku pernah kesini sebelumnya? Gumam Long Chen pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan yang hancur ini. Long Chen seperti seorang pengembara yang telah meninggalkan rumah bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia kembali ke rumah, dunia sudah berubah. Kepahitan semacam itu tak terlukiskan. Dia dengan hati-hati berjalan keluar dari hutan. Saat memasuki kuil, suhu tiba-tiba melonjak. Pada saat itu, dia seperti berada di tungku pil. Long Chen kaget dan segera mundur selangkah. Ketika dia melakukannya, panas yang mengerikan itu langsung menghilang. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di ruang ini. Satu langkah maju adalah tungku, dan satu langkah mundur adalah dunia yang damai. Fiu! Long Chen sekali lagi memasuki kuil. Gelombang panas menerpanya, tetapi dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Long Chen perlahan maju. Kuil ini sangat besar, bahkan lebih besar dari prefektur. Long Chen berjalan melewati puing-puing. Melihat ke bawah dari langit, dia tampak sangat kecil. Dia dengan hati-hati maju. Setelah berjalan selama setengah hari, dia akhirnya mencapai garis luar candi. Di sini, dia melihat tembok kota yang runtuh. Tidak ada pintu di tempat ini. Sebagian besar tembok kota sudah runtuh. Setelah pembukaan, dia memasuki kota. Begitu dia melintasi tembok kota, dia langsung merasakan suhu naik sekali lagi. Pada saat yang sama, energi api di udara menjadi lebih hidup. Memurnikan pil di sini secara praktis menghasilkan dua kali lipat dengan setengah usaha. Long Chen tidak bisa menahan nafas saat dia merasakan fluktuasi nyala api yang hidup. Energi api di sini sangat hidup, tapi tidak mengamuk. Itu adalah tempat termudah untuk memperbaiki pil. Sayangnya, Long Chen tidak punya waktu untuk memperbaiki pil. Dia dengan hati-hati maju. Melewati tembok kota adalah istana yang runtuh. Atap istana miring di tanah. Itu seperti mayat yang diam-diam jatuh melalui perjalanan waktu. Melihat sekeliling, dia memastikan tidak ada gerakan di sekitarnya, dan dia tidak merasakan adanya bahaya. Dia perlahan masuk. Bahkan jika sebuah harta diambil, bukankah seharusnya ada jejak yang tertinggal? Long Chen segera merasa ada yang tidak beres. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Seolah-olah semuanya telah dipindahkan sebelum keruntuhan. Dengan hati-hati memeriksa pilar batu, dia menghancurkannya dengan sedikit kekuatan. Energi suci sudah lama menghilang, dan Rune sudah lama menghilang. Tapi mereka masih bisa menahan korosi waktu. Energi macam apa yang melindungi mereka? Melihat bedak di tangannya, Long Chen tidak berani mempercayainya. Meskipun dia tidak mengetahui asal-muasal candi ini, auranya mengatakan kepadanya bahwa sejarahnya tidak terbayangkan. Long Chen tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa petunjuk dan menemukan sesuatu. Sayangnya, sebagian besar bangunan di sini sudah runtuh. Namun, sepertinya mereka tidak dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Apakah itu di dalam atau di luar gedung, Long Chen tidak menemukan sesuatu yang berharga. Dia juga melihat beberapa jejak penggeledahan. Jelas, orang-orang datang ke sini di masa lalu untuk mencari. Tapi sepertinya mereka juga tidak menemukan apa-apa. Long Chen tidak terburu-buru mencari inti kuil. Dia terus merasa seperti ada sesuatu di dekatnya yang memanggilnya. Long Chen mencari diratusan bangunan yang runtuh. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Dia pergi ke sebuah gedung dan mulai menggali puing-puing dengan tangan kosong. Dia menggali lebih dalam dan lebih dalam. Long Chen seperti tahil alat yang menggali lubang. Dia menggali ratusan mil sebelum dia tiba-tiba berhenti. Ada dinding batu tebal di bawahnya. Dinding batu ini sangat keras. Ada rune misterius mengalir di atasnya. Long Chen mengeluarkan senjata kelas imortal dan menikamnya. Dinding batunya baik-baik saja, tetapi sebuah lubang muncul di senjata kelas imortal. Senior, bantu aku. Long Chen berkata kepada kuali langit dan bumi. Kali ini, kuali langit dan bumi tidak menolak. Itu tumbuh setinggi 1 meter dan dengan lembut membantingnya ke dinding batu. Bang! Rune yang tak terhitung jumlahnya di dinding batu meredup, dan kemudian dinding batu itu tertutup retakan. Long Chen menggunakan tangannya untuk menggali mereka, dan mereka segera berubah menjadi debu. Dinding batunya tidak tebal. Itu hanya setebal satu kaki. Setelah melewatinya, Long Chen tiba di ruang bawah tanah. Sebenarnya ada ruang rahasia di sini. Ruang rahasia ini tidak terlalu besar. Lebarnya hanya beberapa meter. Ada kerangka di sudut. Dari kerangka, sepertinya itu adalah seorang wanita. Kerangka itu sedang memegang sebuah buku. Dia sudah berubah menjadi kerangka, tapi buku itu masih utuh. Apakah dia memanggilku? Long Chen berjalan ke kerangka itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Di sini, pemanggilan telah menghilang. Long Chen perlahan mengulurkan tangan, ingin mengambil buku itu, tetapi kuali langit dan bumi menghentikannya. Buku itu hanya bisa dibaca di tangannya. Begitu lepas dari tangannya, buku itu akan langsung berubah menjadi kehampaan. Long Chen kaget dan buru-buru berhenti. Dia membolak balik halaman pertama buku itu. Ketika dia membolak balik halaman pertama, kidan darah yang tak terbatas melonjak keluar. Jantung Long Chen berdebar kencang. Ini adalah aura darah esensi Shane King. Wanita ini sebenarnya adalah Shane King. Ketika Long Chen melihat kata-kata di halaman pertama, hatinya mengepal. Itu karena karakter abadi di halaman pertama adalah Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Dewa Brahma yang paling aku hormati dan sembah suatu hari akan menghianati Kaisar Pil. Duniaku telah runtuh. Apakah ini terkait dengan Dewa Brahma? Apakah ini warisan Pil Emperor? Jantung Long Chen berdebar kencang. Long Chen baru saja selesai membaca ketika kata-kata di halaman pertama perlahan menghilang. Itu seperti semacam energi yang menghapusnya. Long Chen buru-buru membalik ke halaman kedua. Kata-kata berwarna darah tidak muncul kembali. Sebaliknya, lukisan berwarna darah muncul. Sebenarnya ada bunga di lukisan itu. Melihat bunga itu, Long Chen mau tidak mau berteriak kaget. Anggrek diok darah permata. Bab 4610. Gambar itu digambar dengan darah. Meskipun erosi waktu, itu masih cerah. Long Chen segera mengenalinya sebagai Jewel Blut Jade Orchid. Ini sudah kedua kalinya dia melihat gambar Jewel Blut Jade Orchid. Kembali di Numinous Heaven Academy, dia telah melihatnya di Istana Ilahi Pil Institute. Adapun Yu King Suan, dia telah memblokir serangan untuknya di dunia fana. Ketika dia meninggal, Jewel Blut Jade Orchid muncul dan membawanya pergi. Long Chen pernah bertanya kepada Yu King Suan tentang hal itu, tetapi Yu King Suan benar-benar melupakannya. Bahkan ketika dia mendengar nama Jewel Blut Jade Orchid, dia tidak bereaksi. Sekarang anggrek diok darah permata telah muncul sekali lagi, Long Chen merasa bahwa itu pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Ketika dia terus membolak-balik buku itu, dia menemukan bahwa hanya ada dua halaman. Adapun Jewel Blut Jade Orchid, itu tidak menghilang seperti halaman pertama. Itu selalu ada di sana. Hati Long Chen bergetar, dan setetes darah esensi muncul di dahinya. Dia meneteskannya ke Jewel Blut Jade Orchid. Berdengung Ketika darah esensinya menyentuh Jewel Blut Jade Orchid, itu tampak menjadi hidup. Kelopaknya menari, dan dunia di depan Long Chen berubah menjadi istana yang megah. PFFT Sebelum Long Chen bisa melihat apa yang terjadi, pisau tajam menebas udara. Darah memercik. Seorang pria berjubah putih dadanya ditusuk oleh pisau melengkung. Pria itu tepat di sebelah Long Chen, tetapi dia tidak bisa melihat Long Chen. Tatapannya terpaku di depannya, penuh dengan amarah dan kengganan. Dia meraung histeris. Dia meraung, Gan Luo, kamu berani menghianati Kaisar Pil. Long Chen mengikuti tatapan pria itu dan melihat seorang pria parubaya berjubah emas dikelilingi oleh api yang memelototi pria itu dengan dingin. Yang mengejutkan Long Chen adalah auranya mengamuk tanpa batas. Itu seperti dewa api telah turun. Melihatnya, Long Chen merasa seperti jiwanya akan tersulut. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sedikit ejekan tergantung di sudut mulutnya. Kaisar Pil tidak memiliki kebajikan dan tidak dapat meyakinkan masa. Bahkan Dewa Brahma telah menghianatinya. Sebagai murid Dewa Brahma, bagaimana mungkin saya tidak menghormati perintah guru? Aku tidak percaya. Bagaimana bisa Tuhan Brahma menghianati Kaisar Pil? Raung pria itu. Anak yang menyedihkan, aku tidak mau repot-repot menjelaskannya padamu. Pergilah dengan damai. Uh. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, pedang di tubuh orang itu bergetar. Kekuatan kekerasan langsung mengubahnya menjadi debu. Ketika debu menghilang, Long Chen melihat sosok melintas. Long Chen terkejut. Klan pemburu. Meskipun dia hanya melihat aftri mage, dia telah menangkap jejak aura itu. Aura itu persis sama dengan aura Ying Tian. Tidak salah lagi. Satu-satunya perbedaan adalah aura sosok itu bahkan lebih dalam dan lebih menakutkan daripada aura Ying Tian. Bunuh semua orang yang tidak berada di pihak yang sama dengan Dewa Brahma Surga dan Tuan Kejatuhan siang hari. Pria parubaya itu berteriak. Gemuruh. Seluruh istana mulai bergetar. Raungan marah, kutukan, dan tangisan terjalin, tetapi mereka tenggelam oleh suara bilah tajam yang memotong daging. Ini adalah pembantaian terencana. Mereka yang terbunuh sama sekali tidak siap. Beberapa bahkan berkomunikasi dengan sesama anggota sekte ketika mereka tiba-tiba terbunuh. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka mati. KKK. Long Chen mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga terdengar suara berderit dari mereka. Untuk beberapa alasan, ketika orang-orang itu terbunuh, dia merasa seolah-olah pisau tajam itu menusuk tubuhnya. Kemarahan dan kengganan orang-orang itu sebelum kematian mereka melonjak ke arahnya seperti tsunami. Long Chen tidak bisa menahan raungan di langit. Kamu pengkhianat, mata Long Chen merah. Tidak diketahui apakah kebangkitan ingatan pilgatnya yang menyebabkan dia menjadi gila. Dia melangkah ke udara, meninju pria paruh baya itu. Sayangnya, tinjunya tidak menyentuh apapun saat melewati kehampaan. Adegan di depannya hanyalah sebuah adegan. Adapun dia, dia dipisahkan dari pemandangan ini oleh sungai ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Namun, setelah serangan Long Chen, pria paruh baya itu tampaknya tersadar. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Dia segera memerintahkan semua orang untuk berkumpul. Saat ini, pertempuran sudah berakhir. Selain bau darah, tidak ada bangunan yang terkena dampaknya. Di bawah bimbingan pria paruh baya bernama Gan Luo, orang-orang ini tiba di Istana Dewa. Istana Dewa ini adalah istana tertinggi dan termegah di kelompok istana ini. Gan Luo tiba-tiba melambaikan tangannya, dan empat pilar cahaya membubung ke langit. Gan Luo membentuk segel tangan dan mulai melantunkan Kitab Suci. Jilid ke-6 dari Kitab Suci Nirvana. Longchen buru-buru menekan amarahnya dan dengan hati-hati mendengarkan, menghafal setiap suku kata. Pada saat yang sama, dia menatap tangan Gan Luo. Jadi begitu, suku kata dari jilid ke-6 Kitab Suci Nirvana perlu disesuaikan dengan segel tangan. Tidak heran bagaimanapun aku melafalkannya, selalu terasa salah. Melihat perubahan segel tangan Gan Luo, Longchen langsung mengerti. Dia akhirnya menemukan triknya. Ketika dia selesai membaca Kitab Nirvana, dia langsung menghafalnya. Awalnya, Longchen telah menghabiskan banyak upaya untuk meneliti Kitab Suci Nirvana. Dia baru saja melewatkan langkah ini. Sekarang dia telah memahami langkah ini, semuanya menjadi sederhana. Gemuruh. Ketika Gan Luo selesai membaca Kitab Suci, segel tangannya berubah sekali lagi. Keempat pilar cahaya terjalin dengan cepat, membentuk jaring cahaya yang dengan kuat menyegel istana dewa. Berdengung. Setelah itu, karakter abadi besar turun dari langit, mendarat di gerbang istana dewa. Karakter abadi itu menyala. Itu sebenarnya adalah karakter, Brahma, yang sangat besar. Saat kata, Brahma, bersinar, rantai yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan menutup seluruh kuil. Ini adalah metrai Kitab Suci Nirvana. Long Chen segera melihat niat Gan Luo. Saat segel ini terbentuk, sepertinya semua energi di dunia ini telah tersedot hingga kering. Ledakan. Tiba-tiba, pemandangan itu menghilang, dan kerangka itu muncul di depan Long Chen sekali lagi. Berdengung. Tiba-tiba, buku kuno itu bergetar, dan gambar anggrek darah permata jatuh ke telapak tangan Long Chen. Gambar anggrek diok darah permata tercetak di telapak tangan Long Chen. Kemudian buku kuno itu mulai terkorosi, dan kerangkanya masih sama. Itu langsung berubah menjadi debu di depan Long Chen. Apakah Jewel Blut Jade Orchid yang memanggilku? Long Chen melihat gambar di telapak tangannya. Dia punya perasaan bahwa ini adalah pengaturan khusus. Karena anggrek diok darah permata ini, dia telah melihat kebenaran di balik kehancuran kuil ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Satu-satunya yang bisa memberinya jawaban adalah orang yang menggambar Jewel Blut Jade Orchid. Sayangnya, dia sudah berubah menjadi debu. Selain fragment ingatan dan jejaknya, tidak ada yang tertinggal. Mungkin apa yang diambilnya sama dengan mereka yang telah meninggal, kemarahan, kengganan, dan ketidakpercayaan. Long Chen membungkuk ke debu dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia telah melihat penampilan asli candi ini sebelumnya, jadi dia dengan cepat menentukan arah dan langsung menuju ke wilayah inti. Dia dengan cepat melihat kuil yang megah. Namun, ketika dia melihat sekelompok orang di depan kuil, niat membunuhnya melonjak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.